Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan Tentang hal-hal yang terjadi Jika burung nyimil itu tetap dilatih ya teman-teman semua Sekaligus menjawab salah satu subscriber Yang mana melatih burung Itu ketika burung nyimil kemudian bulu ujungnya pecah Sebelum memulai video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar Terima kasih sebelumnya saya ucapkan yang sebesar-besarnya Kepada teman-teman semua yang suka subscribe channel saya Terus dukung channel saya Akan channelnya semakin maju, semakin berkembang Sehingga subscribe-nya terus bertambah dan bertambah Amin Ya Rpulang Amin Langsung saja teman-teman semua Ini saya akan menjawab ya pertanyaan dari salah satu subscriber Yang mana sebelumnya sudah pernah saya upload Porsi latihan untuk burung yang sedang nyimil Kemudian terjadi ya akhirnya ya itu Burung sedang nyimil Dilatih dengan porsi yang Porsi yang cukup tinggi Kemudian akhirnya Bulu ujungnya yang nyimil itu pecah Ini bagaimana nanti ke depannya Kira-kira ya menurut saya ya teman-teman semua Ketika burung sedang nyimil Ketika burung sedang nyimil ya seginilah kira-kira segini bulu ujungnya Itu diberhentikan dulu teman-teman semua Karena resikonya cukup lumayan teman-teman semua Yang pertama itu bungnya bisa pecah ya Bulu bungnya bisa pecah Kemudian yang kedua mungkin merusakkin reja burung merpati tersebut ya teman-teman semua Yang ketiga bisa terjadi rusak ya nantinya Ketika burung sudah sembuh Nanti ada rasa trauma tersendiri bagi burung tersebut ya Maka dari itu saya rekomendasikan Itu supaya ketika bulu Burung merpati itu sedang nyimil Seginilah baru tumbuh Itu jangan kuat mainan teman-teman semua Lebih baik kita istirahatkan saja Sampai nanti Bulu yang ujung itu sudah tumbuh Kira-kira seginilah separohnya lebih lah Kalau sudah separohnya lebih Kira-kira sudah mau tuntas Saya sudah mau full Itu buat latihan gak apa-apa Gak masalah ya Karena insya Allah Bulu bungnya sudah mulai cukup tua ya teman-teman semua Jadi tidak ada darah yang masih muda Bulu bung muda itu kan Memang resikonya bisa terjadi pecah ya teman-teman semua Kemudian selanjutnya teman-teman semua Ketika sudah terjadi Bulu bung ujung ya Itu yang sedang nyimil itu pecah Kira-kira nanti apa Bagaimana solusinya Untuk menanggulangi lah Supaya burung tidak rusak Tidak trauma dan lain-lain ya teman-teman semua Perlu dicatat bersama-sama ya teman-teman semua Ketika burung Bulu bungnya itu sudah pecah Itu yang terjadi Nanti ketika tumbuh Itu akan Bahasanya Melinting teman-teman semua ya Kalau bahasa indonesinya itu Mungkin melintir ya teman-teman semua Jadi bulunya nanti melintir Semacam rambut keriting lah Seperti itu teman-teman semua Ini bahasa berbesnya Itu melinting ya teman-teman semua Jadi nanti ujungnya melinting Sehingga Akan Mempengaruhi Atau mengganggu ya kinerja burung tersebut Ya alangkah baiknya teman-teman semua Ketika ujungnya sudah tumbuh ya Sudah tumbuh sampai full Ya nanti dilihat Bulunya Kira-kira bulu ujungnya itu Ya teman-teman semua Di paling ujung Itu berpotensi untuk mengganggu kinerja burung atau tidak Ya tumbuhnya itu sempurna atau tidak Ya Kalau memang tumbuhnya tidak sempurna Teman-teman semua Itu alangkah baiknya dicabut saja teman-teman semua Karena Kalau tidak dicabut Itu Bisa mengganggu kinerja burung tersebut Teman-teman semua Ya mungkin terbangnya Mungkin nanti turunnya Kemudian nanti timbul Rasa trauma Yang berkelanjutan Ya sehingga Mempengaruhi lah kinerja burung tersebut ya teman-teman semua Kemudian langkah yang selanjutnya Teman-teman semua Mungkin ketika terjadi pecah ya Lebih baik burung langsung diistiharkan ya teman-teman semua Jangan buat mainan Ditunggu Sampai nanti kira-kira waktu yang Kondusif untuk burung Sudah mulai bisa terbang lagi ya teman-teman semua Karena bulu ujung yang paling ujung itu Itu penting sekali teman-teman semua Itu merupakan sebuah tumpuan Ketika burung itu terbang ya Itu tumpuannya di bulu paling ujung Jadi jangan diremehkan teman-teman semua Ketika bulu yang ujung itu sedang miwil Ya kemudian pecah itu jangan diremehkan Perlu perhatian khusus lah untuk burung merpati teman-teman semua ya Insya Allah teman-teman semua Ketika burung sudah diistiharkan Sampai bulu ujungnya itu sudah tumbuh sampai tuntas Insya Allah nanti dilihat ya teman-teman semua Sekali lagi dilihat Kira-kira kondisinya seperti apa Ketika burung itu memang Bulunya itu tumbuh tidak Maksimal Tumbuhnya itu tidak sempurna Ya lebih baik disabut saja ya teman-teman semua Karena beresiko mengganggu kinerja burung Tetapi kalau memang tumbuhnya bisa normal Artinya pecahnya sedikit lah Kemudian bisa kembali normal lagi Dengan berjalannya waktu bisa tumbuh Kemudian bisa sempurna Ya itu tidak masalah Jangan dicabut lah Tidak usah dicabut Karena insya Allah ya tidak ada masalah Yang berarti lah insya Allah burung masih tetap Mau bekerja seperti biasanya setiap ala lah Seperti itu ya teman-teman Mungkin itu saja teman-teman semua Video dari saya Tentang penanggulangan ya Burung yang nyiwil Kemudian bungunya pecah Itu kira-kira bagaimana Tadi sudah saya jawab ya Yang parah kali memang Bermanfaat bagi teman-teman semua Ya sekali lagi Harap diperhatikan lah setiap saya Memberikan uploadan ya itu Disimak sehingga tidak terjadi Hal yang tidak kita inginkan ya Nantinya malah tidak baik Efeknya untuk burung kita Untuk kinerja burung kita Yaitu Jangan lah Jangan sampai terjadi Pada burung-burung teman-teman semua Saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada teman-teman Yang sudah subscribe channel saya Terus dukung channel saya Agar semakin berkembang Semakin maju Kemudian jangan lupa Untuk tinggalkan komentar Kemudian like Dan juga subscribe ya teman-teman semua Dari saya itu saja teman-teman semua Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Saya Rewa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax